Rekor tak terkalahkan Jose Mourinho di kandang terhenti di angka 77. Chelsea tumbang di Stamford Bridge justru saat The Blues memerlukan kemenangan penting untuk menjaga asa juara. Satu gol Samuel Eto'o tak cukup bagi pasukan biru, apalagi mereka terhukum dengan eksekusi penalti pada 10 menit terakhir. Kendangan Fabio War ini pemain pinjaman Liverpool membuat suram perjalanan Chelsea menuju kampion. Komunitas supporter Chelsea di Tanah Pusako Betuah yang menggelar nonton balam Liga Primer melawan Sanderland menahan kecewa. Nobar di Cafe Kopi Pes di Lutung, CISC Regional Jambi menjadi saksi runtuhnya catatan Mas Mourinho yang susah payah diukirnya saat menutangi Porto, Madrid, Inter dan Chelsea. Masih berharap mimpi juara, supporter Chelsea terus menyanyikan lagu dukungan untuk Chelsea sejak babak pertama dimulai. Rona kecewa dan tegang dari supporter Chelsea terlihat. Usai wasit Mike Dean meniup kulit akhir perleningan, Chelsea menyanyikan pulang meraih poin dan harus rela ditaklukkan Sanderland yang tengah berjuang lolos dari degradasi. Chelsea 1, Sanderland 2. Meski kalah, True Blues melihat lini per lini Chelsea mengalami perbaikan yang signifikan. Setelah kami melihat pertandingan Chelsea di malam ini, saya berpikir bahwa lini depan kami sudah cukup maksimal, tapi mungkin untuk permainan secara kolektif sudah bagus. Ini hanya tinggal menunggu waktu saja untuk mendapatkan gol. Karena menurut saya, untuk kedopak pertama tadi, saya pikir untuk lini tengah Chelsea sudah cukup lumayan. Dengan adanya metik dan ada miris, semua berjalan lancar, bola disepai ke depan secara penuh. Cuma mungkin kendalanya pada posisioning main depan, terus pelajaran main depan, sama plus sign aja lagi yang belum terrealisasi dengan baik. Meski kalah pada partai kandang, True Blues yakin Frank Lampard dan kawan-kawan dapat memetik hasil positif di markas Liverpool hari minggu nanti. Tapi saya yakin berpikir bahwa kealian Yusimourinho dalam meracik tim, dalam membuat strategi, akan lebih pantap melawan tim-tim yang besar. Dan saya yakin ketika melawan Liverpool besok, kami akan menang 2-0. Kali ini Chelsea kalah, tapi dukungan tak boleh berhenti. Karena juara Liga Inggris pun belum benar-benar dapat dipastikan. Terima kasih telah menonton!